Oke, selamat datang kembali di channel Arofurnomo. Hari ini kita akan membuat suatu hidangan yang sangat spesial yang kalian bisa sajikan, kalian bisa bikin. Dan juga yang pastinya sehat, kita akan pakai Chimori Yogurt Squeezed Cavendish Banana. Banyak-banyak, sangat gampang. Kan ada rolled oats di sini. Ada satu banana. Kita akan potong. Kalian bisa ajak anak-anak kalian untuk bikin ini ya. Di rumah. Jadi kita akan potong kecil-kecil terlebih dahulu karena kita akan mash setelah itu. Dan juga yang pastinya ini sehat ya. Sehat, mudah, gampang. Apalagi yang kalian cari. Kalau kalian tidak ada masher, kalian tinggal chop dengan mash. Dengan belakang whisk di mash, bukan di blender. Jadi nice and quick whisk. Kita whisk. Sudah. Ya. Kita campurkan semua saja. Rolled oats. Ini kita pakai satu cup setengah. Dan juga honey. Kita pakai satu cup. Untuk menambahkan rasa. Dan juga honey ini akan mencampur dan juga akan menge-bind. Jadi satu. Kita mau semua rolled oats ini menyatu. Dan juga menjadi satu adonan yang homogenous. Kita juga pastikan semua. Semua banana yang kita tadi mash. Kecampur. Kita bisa disini sering dengan cinnamon powder. Ini jadi menambahkan aromatik yang sangat delicious. Pisang dan cinnamon. Mereka itu seperti rumah baik ya. Disini Cimori Yogurt Squeeze memiliki varian rasa yang baru. Oke disini sudah ada mango sticky rice. Ada black sticky rice. Ada purple tero dan juga cavendish banana. Varian baru dari Cimori Yogurt Squeeze. Oke ini sudah jadi seperti ini. So it's nice and done. Next. Kita ambil muffin trace kita. Kita kasih minyak. Dikit. Dan kita akan wajah semuanya. Supaya nanti saat kita bake. Nggak nempel. Kita akan membuat seperti cup. Tapi. Base nya ini harus. Padat. Jadi kita taruh dulu. Nah kalau misalnya kita bikin ini. Kita mau bikin seperti cup. Make sure. Bagian bawahnya itu. Semua padat. Dan juga kita pakai. Back of the spoon. Kita push. Sampai merata. Supaya menjadi. Little bowl. Seperti cup gitu ya. Jadi nanti kita bikin lagi. Dan ini kita dinginkan dulu. Di kulkas. Di chiller. Kurang lebih setengah jam. Ya. Let's go. A few moments later. Oke setelah itu. Setelah kita rapiin. Kita ambil dari kulkas juga. Sudah dingin. Dan kita akan bake di oven. 30 menit. So 175 derajat. Oke. Ini sudah selesai. Harusnya. Waduh. Ini. Ini masih panas. Ini masih panas. Jadi kita biarin dulu. Kita biarin dulu. Setelah itu. Kita akan bikin garnish. Kita akan taruh dengan kimori yogurt squeeze. Kita akan pakai cathadish benana. Dan juga kita akan taruh. Pisang segar di atasnya. Dan ini bisa dimakan snacking. Di saat. Kalian. Celebrating. Oke. Kimori yogurt squeeze adalah. Yogurt pouch pertama di Indonesia. Sangat praktis. Dan juga yang pastinya. Sehat. Untuk kalian. Kita biarin bikin dulu. Oke. Dan juga untuk garnish. Kita akan potong pisang. Dan jangan lupa. Ini akan kita campur dengan kimori yogurt squeeze. Dengan varian rasa baru. Cavendish banana. Nah. Bisa lihat. Creamy. Dan juga teksturnya. Seperti soft serve ice cream. Hmm. Why not Paul. Kita simak dulu. Dan juga kalian bisa tau. Bisa lihat tadi. Sangat praktis. Sangat tasty. Sangat delicious. Nah. Ini kita campur. Dengan yogurt. Kita taruh di atas. Make sure kita isi cup kita. Dan juga. Untuk kalian. Untuk kalian. Tambahkan coklat. Jangan lupa. Yogurt sangat bagus. Untuk pencarnaan kalian semua. Dan juga. Bernutrisi. Dan mengandung gas. Ingat. Dengan kimori yogurt squeeze. Makanan lebih creamy. Lebih tasty. Dan juga sehat untuk kalian. Praktis. Langsung aja ke Instagram mereka. At Cimori Indonesia. Dan juga Twitter. At Cimori. Facebook fanpage. At Cimori. Cimori bisa dibeli. Dimana saja. Supermarket. Minimark. Dan juga e-commerce kesukaan kalian. Ada varian baru. Mango sticky rice. Ada black sticky rice. Dan juga ada. Cafe di sebenarnya. Dan juga. Perlutar. Like subscribe. Dan kartu. To beliülkan. Dan juga temen enthusiapus. Madik. That was twitter. Terima kasih.